Intro Kesadaran akan pendidikan bagi kaum bumi putra tumbuh dan berkembang di Hindia Belanda sejak awal abad 20. Keadaan ini berhubungan erat dengan kebijakan politik Belanda di tanah jajahan. Kebijakan baru ini tampaknya dipengaruhi oleh pemikiran kontrat Theodor van de Venter. Kebijakan politik ini dikenal dengan nama Trias van de Venter. Dikenal juga sebagai politik etis atau politik balas budi. Politik etis dari Trias van de Venter ini meliputi irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Sayangnya pelaksanaan ketiga program ini ditunggangi pejabat-pejabat kolonial yang berkolusi dengan para kapitalis. Irigasi yang seharusnya untuk pertanian rakyat Indonesia dialihkan demi perkembunan-perkembunan Belanda. Transmigrasi pun sama. Perpindahan masyarakat Jawa hanya ditujukan untuk mencukupi buruh-buruh perkembunan di Sumatera dan Suriname. Dan penyelenggaraan pendidikan barat hanya untuk menyediakan tenaga administrasi perusahaan dan pemerintahan Hindia Belanda. Meski demikian, celah sempit pelaksanaan program pendidikan kemudian tak bisa lagi menahan arus deras perubahan. Yakni kesadaran akan pentingnya ilmu dan pengetahuan dalam perjuangan kaum jajahan. JHA Bendanon waktu itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan menerapkan kebijakan politik tersebut. Sekolah tersebar cukup merata di beberapa wilayah. Tak hanya kaum priayi yang memiliki kesempatan bersekolah. Rakyat biasa pun diberi kesempatan bersekolah walau dengan kualitas dan fasilitas berbeda. Yang berperan besar itu pendidikan. Dalam hal ini pendidikan barat yang memperkenalkan ide-ide tentang eksistensi wanita. Karena wanita biasanya dalam masyarakat tradisioner itu tidak dianggap eksis, tidak dianggap ada. Walaupun peranannya besar, terutama di dalam kehidupan agraris misalnya. Nah, pendidikan juga diberikan, tapi pendidikan yang menyangkut peranan sebagai ibu, sebagai istri. Nah, tapi wanita itu selalu dianggap sebagai tradisi Jawa itu koncowingking. Koncowingking itu teman di belakang, jadi adanya di belakang lah di dapur. Dapur itu biasanya dulu di belakang. Di Sumatera Barat, muncul sekolah perempuan bernama Diniah Putri, yang didirikan oleh Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusia. Sekolah ini lahir dari kegelisahan Rahmah yang tidak nyaman menuntut ilmu saat digabungkan dengan kaum laki-laki. Gagasan untuk membuat sekolah perempuan pun muncul pada saat Rahmah duduk di kelas 6 sekolah dasar. Ia mulai mencari cara untuk mendirikan sekolah yang sesuai dengan fitrah seorang perempuan. Ide tersebut baru terwujud pada 1 November 1923. Rahmah membuka Madrasah Denia Li Al-Banat. Ia pun merangkap menjadi pengajar dan pimpinan sekolah. Proses pembelajaran berlangsung diserambi sebuah masjid di Pasar Usang Padang Panjang. Beliau berani mengambil risiko untuk mendidikan sebuah sekolah khusus putri, yaitu Diniah Putri Padang Panjang. Tujuan beliau mengandirikan Diniah Putri Padang Panjang untuk mendidik dan menciptakan ibu-ibu pendidik yang cakep, aktif, terampu, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan tanah air, bangsa dan negara atas dasar pengabdian kepada Allah SWT. Baru pada tahun 1937, Diniah Ramah mendidikan sekolah lanjutnya yang namanya Kuliatur Mu'alimat Al-Islamiyah atau KMI setingkat dengan SLTA. Pemikiran tentang kemajuan perempuan berkembang. Perkumpulan-perkumpulan dan sekolah perempuan tumbuh di seluruh pelosok Nusantara. Februari 1911, sekolah keterampilan khusus perempuan berdiri di kota Gedang, Sumatera Barat dan diberi nama Sekolah Kerajinan Aman Setia yang dididikan oleh Rohana Kudus. Di sekolah ini diajarkan berbagai keterampilan untuk perempuan seperti baca tulis, pendidikan agama Islam, budi pekerti dan bahasa asing. Rohana juga menjadi perempuan pertama di Hindia Belanda yang menerbitkan dan mengelola surat kabar perempuan yang diberi nama Sun Tiang Melayu. Dia sebetulnya mendirikan kooperasi Aman Setia dan selain itu Rohana Kudus itu juga adalah pelopor wartawati perempuan di dalam tulisan-tulisannya sebagai wartawan itu berani menentang kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Rohana Kudus ya namun tentu saja dalam hal ini harus kita usulkan juga bahwa Rohana Kudus itu meskipun tidak mendirikan sekolah tapi itu sama Rohana Kudus itu dengan berita-berita yang ditulisnya itu ingin kesetaraan dan tentu saja mengangkat harkat martabat bukan hanya perempuan tapi bangsa Indonesia. Tak hanya itu, Rohana menjadi pelopor berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerilyawan Ia juga mencetuskan ide penyelundupan senjata dengan cara menyembunyikan dalam sayuran dan buah Hingga ajal menjemput, Rohana masih terus berjuang terutama dalam bidang pendidikan dan jurnalistik Terima kasih telah menonton!